Intro Reses ketiga tahun sidang keempat 2022-2023 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Sumut 10 Doktoranda Hjahidaya Herlin Agustina Sution Dikolaborasikan dengan kegiatan Festival Kosidah Modern Yang diikuti 21 kelompok peserta sekecamatan Sidamanik Yang dilaksanakan di Yayasan Atoharo Nagori Manik Maraja Kejamatan Sidamanik Kabupaten Simalungun Pada selasa 20 Juni 2023 Hjahidaya Herlin Agustina Sution yang akrab di Sapa Hjahidaya Menyerap dan menampung aspirasi warga Seperti mengenai pembuatan kartu BPJ secara gratis Dan masalah-masalah yang dialami di tengah masyarakat Baik umum maupun khusus Berbagai tanggapan dan aspirasi warga Hjahidaya juga membuka akses secara terbuka kepada masyarakat Dalam menampung segala aspirasi Dari kalangan akar rumpun Dengan memberikan nomor kontak telepon Agar warga masyarakat Bisa menyampaikan langsung aspirasi Kepada Hjah Irina selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil 10 Siantar Simalungun Antusias peserta Baik itu peserta reses Maupun peserta yang mengikuti festival Banyaknya respon masyarakat Serta tanya jawab yang dibuka dalam masyarakat tersebut Membuat jalannya reses semakin aktif Hadir dalam kegiatan reses tersebut Dr. Randa Hjahidaya Herin Agustina Sution Dan para staffnya Perwakilan dari pemerintahan kecamatan Sidamanik Kepala Desa Nagori Manik Maraja Ketua DPD Partai PKS Kabupaten Simalungun Toko masyarakat, toko agama Dan beberapa kader-kader PKS sebagai calon anggota DPRD Yang akan masuk ke bursa calon anggota DPRD Simalungun Yang akan bertarung menduduki kursi legislatif 2024 yang akan datang Dan tentunya dalam rangka menjaring aspirasi Untuk apa saja yang menjadi keluar masyarakat Beliau sangat intens Luar biasa kita sebagai pemuda tentunya Menyampaikan terima kasih yang sebesarnya Semoga banyak lagi anggota-anggota Dewan Yang terus turun ke lapangan Menjemput menjaring aspirasi Atau keluar-keluan masyarakat Agar segala sesuatu yang terjadi di masyarakat itu Bisa menjadi sesuatu yang bisa diperkenalkan di paripunan Khusus Ibu Herline ini luar biasa Kita lihat dia ibu yang tangguh Bunda yang menjadi penonton kita Yang tentunya kita juga berharap Beliau tetap sehat Mampu menjalankan kegiatan-kegiatannya Di Provinsi Sumatera Utara ini Dan tentunya nanti di masa datang Dia akan berjuang lebih Apa namanya? Lebih jauh lagi Semoga kita dapatkan beliau Mampu menjalani Kabupaten-kabupaten yang lain Sehingga beliau menjadi Anggota DPR RI Dari DAPIL SMU 3 Dari 4 praksi PKS Amin Mari kita Anak-anak muda Untuk bisa menghukum ibu itu Agar beliau bisa menjadi Anggota Dewan Kita Khususnya yang ada Di DAPIL SMU 3 ini Saya kira itu Pada tahun ini Mada Karis adalah Sebenarnya melaksanakan Amanah undang-undang Untuk bagaimana kami Turun Menjumpai lagi Konstituen kami Untuk menjaring Aspirasi dari masyarakat Dan insya Allah akan kami perjuangkan Di DPRD Provinsi Sumatera Utara Untuk kolaborasi dengan Kegiatan masyarakat Terutama Dengan ibu-ibu Yang mana kita mengadakan Kestival Ibu Solehah Yang tujuannya Untuk bagaimana Ibu-ibu kita ini Lebih Memberikan motivasi Kepada ibu-ibu kita Percaya diri Dan juga bagaimana Lebih mencintai Lagu-lagu islami Karena di dalam Lagu-lagu islami ini Terkandung Dan pesan agama Ya Juga bagaimana Mengajak masyarakat Untuk mencintai Horminya Dan juga bagaimana Cara menjadi anak Dan sebagainya Ada pun harapan kami Mudah-mudahan BKS ke depan Lebih maju dan jaya Kebetulan Ibu pada tahun 2024 nanti Diamanahkan Untuk berjuang Menjadi anggota DPR RI Prode 2024 2029 Dan Alhamdulillah Ada Kandidat Dan tokoh-tokoh kami Yang luar biasa Yang ibu yakin Bisa menggantikan Ibu di DPD Sumatera Utara Ada tokoh kita Dan juga sebagai Ketua DPD PKI Simalungun Bapak Jumali Dan juga ada Tokoh masyarakat kita Simalungun Yaitu Bapak Haji Muhammad Yusuf Siraid Dan juga Yang untuk Di DAPU Yaitu Ada Ibu kita Ibu Aryan Shanti Yang luar biasa Mohon doa Dan dukungannya Insya Allah PKS ke depan Lebih banyak Menjadi wakil-wakil Di parlemen Dan insya Allah Bisa Menyatukan Dan memperjuangkan Masyarakat Dan jangan lupa juga Mendukung Bapak Presiden Calon Presiden kita Bapak Anies Baswedan Allahu Akbar Yang terkait Aspirasi yang kami jaring Kami akan melihat Aspirasi yang disampaikan Itu Wawenang siapa Kalau Wawenang Daripada Anggota DPRD Kabupaten Insya Allah Akan kami kolaborasikan Dan kami minta tolong Diperjuangkan oleh Anggota DPRD Dari Kabupaten Kalau memang itu Wawenangnya Pemkap Simalungun Kami berkolaborasi Dan berkoordinasi Dengan pemerintah Kabupaten Simalungun Dalam hal ini Kami sampaikan kepada Bapak Wakil Bupati Dan Bapak Bupati Kalau dia terkait Dari Wawenang Provinsi Kami akan perjuangkan Di gedung DPRD Provinsi Sumatera Utara Dan kalaupun dia itu Wawenang Pusat Insya Allah Kami akan Berkoordinasi Dengan Anggota DPRD Kita yang ada Di DPRD Dari Simalungun Sumatera Utara Tim Liputan Taruna Global News TV Mengabarkan Terima kasih Terima kasih